First Travel memang sangat cerdas menggoda masyarakat. Perusahaan milik Andika Surahman dan juga desainer Anissa Sibuan ini telah menipu puluhan ribu calon jemaah umroh. Akibatnya kepolisian menetapkan pasangan suami istri ini sebagai tersangka. Tidak tanggung-tanggung penelusuran PPATK menyebut dana yang dikumpulkan First Travel mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Celakanya dari triliunan rupiah. Dana di rekening First Travel tersisa cuma 1,3 juta rupiah. Lantas benarkah uang calon jemaah umroh ditimbun Andika dan Anissa untuk membeli aset mewah dan juga hidup berfoya-foya? Dimana pengawasan otoritas atas kasus ini? Tipu-tipu umroh murah. Saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama bahwa ini belakangan menjadi headline pasangan suami istri dan mungkin bagi Anda di dunia entertainment tidak lagi asing dengan nama Anissa Sibuan karena merupakan salah satu desainer yang berhasil melenggang di New York Fashion Week. Merupakan salah satu desainer Indonesia yang bisa masuk ke New York Fashion Week. Dan ini adalah penipuan travel umroh. Karena ternyata memiliki perusahaan agen perjalanan umroh yaitu First Travel. Kita lihat bersama bagaimana penipuan travel umroh tersebut. Jadi mereka memberikan beberapa harga ya. Jadi untuk promo umroh itu bisa berangkat dengan harga 14,5 juta rupiah. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan tawaran pasti rata-rata kalau untuk umroh itu ada di sekitar 20-an lah ya. Di atas 20 juta rupiah untuk belum lagi kalau misalnya VIP ya. Kalau First Travel menawarkan VIP itu sekitar 54 juta rupiah gitu. Tapi yang paling banyak peminati ya ini 14,5 juta rupiah. Kenapa dinikmati? Kenapa harga 14,5 juta rupiah seperti magnet dan kemudian banyak masyarakat yang ingin berangkat? Ya sederhana saja sebenarnya ya. Kalau misalnya dibandingkan antara 20 juta dengan 14 juta yang berlaku di sini adalah hukum ekonomi. Orang akan memilih yang murah. Sederhana saja. Itu saja alasan. Tapi kalau kita melebar lagi bahwa memang demografi penduduk Indonesia yang mayoritas di ataupun lebih dari 50 persen diisi oleh segmen menengah. Maka angka 14,5 juta ini ketemu. Ketemu reliable-nya gitu loh. Angkanya itu terjangkau. Jadi hukum ekonomi aja yang berlangsung di sini. 14,5 juta rupiah saya bisa melihat Kak Bah setelah sekian lama saya hanya sujud di atas ajadah. Saat ini saya melihat langsung kemana tujuan saya setiap saya sholat. Simbol-simbol keagaman seperti itu. Dan dengan 14,5 juta rupiah siapa yang gak mau gitu. Belum lagi kalau skemanya bisa tidak sekali bayar gitu. Berapa kali bayar itu kan akan meringankan untuk segmen tertentu dengan harga 14,5 juta rupiah. Jadi hukum ekonomi di promo umrah murah first travel ini sukses ya. Menggayat banyak sekalorang hingga puluhan ribu. Berapa banyaknya? 72 ribu jamaah menurut Barat Skrim Polri yang harusnya diberangkatkan. Jadi sudah banyak sekali yang memang berminat untuk berangkat dengan first travel. Dan mereka biasanya melihat dari keberhasilan, keberangkatnya beberapa calon jemaah asil ataupun jemaah sebelumnya ya. Dan menurut PPATK sendiri, menurut PPATK kita lihat. Kalau menurut pengakuan tersangka mereka berhasil merahup dana 700 miliar rupiah ya. 700 miliar rupiah. Bukan 700 juta, bukan 7 miliar, bukan 70 miliar, tapi 700 miliar rupiah. Anda tahu ini angka ini gede banget. Anda tahu berapa jembatan Sembanggi? Jembatan Sembanggi itu dibangun dengan sekitar 300-an juta rupiah gitu. 300-an juta miliar, 300 miliaran gitu ya. Anda bayangkan dia mengaku merahup dua kali lipatnya, 700 miliar rupiah. Jadi bisa bangun dua Sembanggi gitu, simpang susun Sembanggi gitu. Itu sederhananya ya, analogi sederhana. Tapi menurut PPATK jauh lebih gede lagi bos. 1,04 triliun rupiah. Jadi ada selisih kalau menurut PPATK. PPATK itu kan yang bisa menelusuri ya kemana aliran dana dan berapa yang dikumpulkan. Jadi ada perbedaan sekitar 300 miliar gitu. Menurut PPATK 1 triliun, menurut TR tersangka, dua suami istri tersebut, Andika dan Anissa itu 700 miliar rupiah. Angka ini sama besarnya gitu. Dan membuat kita kaget juga ya, banyak juga yang mau berangkat ternyata. Dan bila kita bergeser lagi ke selanjutnya, kita akan melihat bagaimana penggunaan dananya gitu. Dengan angka 1 triliun. Oke kita pakai aja yang melalui pengakuan tersangka 700 miliar gitu. Kemana aja sih dana tersebut? Nah yang sudah diberangkatkan umroh dari 72 ribu gitu ya, itu sekitar 14 ribu jemaah sudah berangkat. Nah ini nih, ini yang menjadi barometer sehingga orang masih mau tuh masukin uang terus, bayar terus gitu. Karena ada 14 ribu kok yang oke yang bisa berangkat gitu. Sementara total biaya yang dihabiskan untuk memberangkatkan 14 ribu jemaah sekitar 203 miliar rupiah. Lantas kita penasaran gitu, kok duitnya banyak banget, diapain sih duitnya? Nah menurut penelusuran dari Bares Kempori, kemudian bekerja sama dengan PPATK, 30 persen selain 70 persen ya untuk keberangkatan, keperluan dan lain sebagainya, itu untuk keperluan pribadi gitu. Itu yang membuat banyak orang kemudian jadi istighfar ya gitu. Karena 30 persen menurut Bares Kempori sudah ditusuri untuk keperluan pribadi, untuk beli apa aja? Untuk beli rumah di Sentul, kemudian beli kendaraan mewah gitu ya. Kemudian selain itu juga plesir ke sejumlah negara, bahkan ada juga yang membagikan foto-foto plesirian suami istri ini dengan ada helikopter dan lain sepokoknya elit banget gitu. Lifestyle-nya itu tinggi banget gitu. Dan itu ternyata menurut penelusuran 30 persennya berasal dari uang jemaah gitu loh. Itu, saya sampe gak bisa berkata-kata lagi ya. Dan selebihnya adalah untuk pameran busana mancanegara itu tadi yang New York Fashion Week gitu. Karena Anissa Hasibuan merupakan salah satu desainer juga, sesungguhnya berprestasi ya. Dan kemudian sudah melenggang juga di New York Fashion Week, tapi menurut penelusuran ada juga dana jemaah yang mengalir juga untuk pameran busana di New York tersebut gitu. Jadi untuk dana, jadi di keep kan nasabah itu masukin duit dulu tuh banyak gitu. Nah itu digunakan dulu 30 persennya untuk keperluan pribadi, untuk gaya hidup ya. Jadi memang susah ya kalau kita orientasinya adalah gaya. Jadi kalau hukum gaya tuh F sama dengan M kali A gitu ya, kebanyakan gaya emang tuh susah, berat ya. Tekanan ya, hukum tekanan dalam fisika tuh berat, jadi kita tetap tekan terus gitu. Dan kemudian aset-aset apa aja yang udah disita? Kita lihat bahwa rumah mewah disentul dan kebagusan sudah disita. Kemudian 6 unit mobil mewah, jadi nggak 1, nggak 2, 6 sekaligus 6 mobil mewah. Mobil mewah itu bukan mobil keluarga dengan harga Rp120 juta lah pastinya ya. Pastinya yang 2 di atas 1 emang. Kemudian kantor first travel juga di Depok juga sudah disita. Dan kemudian yang menarik adalah berapa sih sisa uangnya dari triliunan kalau menurut PPATK? Rp1 triliun. Kemudian kalau menurut dari pengakuan tersangka Rp700 miliar, apapun itu walaupun jumlahnya sama banyaknya dan ada selisih sedikit. Tapi angka ini ternyata sisa uang di rekeningnya hanya segini bos, Rp2,3 juta gitu. Jadi kita mau ngapain lagi Rp2,3 juta duit yang ada di situ? Yang jadi persoalan kemudian adalah harus ditelusuri kemana uangnya, asetnya kemana, dan kemudian sisa Rp2,3 juta nggak bisa diapain lah ya. Tapi paling nggak aset ini mau diapain. Dan kalau misalnya masih dituntut untuk berangkat oleh para nasabah, dari mana apakah melakukan nelang? Asetnya cukup nggak? Duitnya Rp700 miliar gitu kan dengan aset-aset tadi. Dan nggak hanya itu bos, ternyata mereka juga meninggalkan utang di hotel-hotel di Saudi, kemudian kita lihat juga tiket, kita lihat. Jadi dari uang yang nggak ada, yang sisa Rp2,3 juta tadi itu sisanya ya. Mereka itu dengan setelah meraup sekitar Rp700 miliar hingga Rp1 triliun itu, ternyata mereka masih punya utang ini, Rp80 miliar untuk pengurusan tiket. Jadi ngutang dulu berangkat namanya bisnis ya. Kemudian untuk hotel konsumsi di Arab Saudi itu Rp24 miliar, ditambahin aja ini udah lebih dari Rp100 miliar gitu loh. Dan itu masih terlilid utang juga, bayangkan jadi angkanya banyak banget yang dipertanyaan kemudian kemana semua uang itu menguap gitu. Itu kan bukan Rp700 juta, Rp700 miliar, Rp1 triliun plus Rp100 miliar, kemana gitu kan? Itu menjadi, harusnya bisa sih ya, PPATK harusnya bisa. Kenapa First Travel juga semakin populer? Karena dia memanfaatkan orang-orang dengan popularitas tinggi. Kita lihat beberapa artis yang menggunakan First Travel ya. Kita lihat bagaimana Syahrini, cantik gitu ya, dipilih sebagai salah satu juga yang mempopulerkan. Bahwa berangkat dengan First Travel, lengkap dengan lifestyle Syahrini, dengan kacamata gitu ya. Itu bisa menggoda dan kemudian, kan jadi gini, bahayanya menjadi seorang influencer itu adalah mereka punya fans. Mereka punya militansi fans yang bisa dimanfaatkan. Orang yang saya fansin aja berangkat dengan ini, maka saya harus berangkat gitu. Itu yang paling berbahaya. Kemudian kita lihat ada Ria Irawan juga berangkat dengan First Travel bersama suaminya. Dan kemudian Almarhumah Julia Perez juga berangkat dengan First Travel. Jadi ini seperti, pengaruh-pengaruh seperti ini meyakinkan lagi pasar bahwa gak apa-apa saya berangkat dengan First Travel. Karena para pesohor juga berangkat dengan hal ini. Tapi kemudian, bila kita melihat kasus First Travel tidak berdiri sendiri, tidak tunggal, bukan ujuk-ujuk hadir di tahun 2017. Karena ini harus menjadi warning bagi pemerintah. Kenapa? Karena ternyata sejak tahun 2014 sampai 2015, sudah ada beberapa penipuan jemah umroh. Tidak di Jakarta memang. Mungkin tidak sebesar First Travel. Tapi ini patut menjadi rentang, dalam rentang waktu 2 tahun, 3 tahun belakangan. Kenapa? Terjadi setahun sekali gitu loh. Meskipun mungkin gak terlalu gede ya. Kita lihat PT Lintas Utama Sukses. Ini sudah jatuh vonis di pengadilan ya. Sudah dikenakan vonis 2 tahun penjara untuk pelakunya. Kemudian kita lihat 2015 PT Religi Sukses Jaya Sakti. Kemudian ada juga Baitullah Batu Raja di tahun 2015. Dan hal ini, vonis pengadilan artinya sudah terbukti di pengadilan, di fakta persidangan, bahwa mereka melakukan penipuan jemah umroh. Ini menjadi warning pemerintah dan pertanyaannya kemudian sangat sederhana. Nah, otoritas kemana aja. Pemerintah yang memang harusnya mengawasi ini kemana aja gitu. Kenapa harus sampai triliunan rupiah, angka kerugiannya, masyarakat, baru kemudian rame gitu, heboh. Harusnya kan terus diawasi gitu. Dan yang paling menarik adalah bahwa bisnis tipu-tipu itu banyak ya. Sering terjadi gitu. Di ekonomi pasar selalu terjadi. Tapi yang membuat kita kemudian miris adalah bisnis tipu-tipu itu juga menyentuh nilai-nilai keagamaan. Seperti berangkat umroh di mana keyakinan umat diambil di sana, kemudian dipertaruhkan hanya untuk bisnis dan kemudian apalagi untuk melakukan aksi tipuan, untuk berangkat ke Tanah Suci. Jadi janganlah sendaknya kita, jangan menggadaikan ataupun juga jangan memanfaatkan keyakinan beragama umat manapun itu.